Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Seluruh tim, Pak Anies dan kami memohon maaf jika dalam perjalanan kami, kami mungkin ada salah-salah kata, tindakan, dan perbuatan yang menyinggung perasaan, mengganggu dari masyarakat Jakarta Tapi kita ingin menggarisbawahi seperti apa yang disampaikan Pak Sumarno tadi, bahwa ini adalah kemenangan warga Jakarta, kemenangan kita semua, kemenangan demokrasi, kemenangan Pancasila, dan insya Allah ini kita bisa rawat 5 tahun ke depan Dan dari rekap secara manual dan berjenjang itu, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut Yang pertama adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama dan Bapak Jarot Saiful Hidayah Memperoleh suara sebanyak 2.350.366 Kita ucapkan selamat kepada Bapak Basuki dan juga Bapak Jarot Atau 42,04 persen Ini hanya meleset sedikit dari hitung cepat KPU, yakni 42,05 persen Kemudian yang kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Anis Rasid Baswedan dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno Memperoleh suara sebanyak 3.240.987 Atau 57,96 persen Terima kasih